Halo Bro, balik lagi sama gue Jadi Kali ini gue mau nyeting Nyeting ecu Soalnya ya gue baru ganti blok baru Jadi settingannya itu berubah Untuk Settingan bahan bakar dan lain-lain Intinya mau gue ubah semua Mulai dari timing pengapian juga Dan ini tutorial Apa yang gue tau ya Jadi kalau Semisal nih kalian nonton Bang Kalau ini enggak gini bang Harusnya enggak gitu Ya ini kan yang gue tau doang Bro gue kan Juga otodidak Ya jadinya Intinya Kalau cara gue tuh kayak gini Oke langkah awalnya Yang pasti Gue mau pake mappingan yang pertama Map 1 Ya kan sebelumnya settingan gue itu di map 2 Nah Caranya gampang Kalau untuk joket Joket 15 turbo itu Yang warna hijau ya Ini tinggal dicopot Jadi yaudah Otomatis settingannya langsung berubah Ke mappingan Satu Mappingan pertama Waktu setting juga Dia langsung Otomatis Nggak kayak yang joket Nggak kayak yang joket lama Itu harus klik core 1 Atau core 2 Kalau enggak salah Kalau yang ini langsung aja Oke Nah Jadi untuk mappingan gue yang Mappingan gue yang ini Bentar Kita coba dulu ya Ini tuh mappingnya timing kuda Bentar gue bikin timing kuda juga sih Sekarang kalau kita copot Jadinya Gue langsung pakai mappingan yang Oke sekarang ini mappingan yang Makin masih kosong ya Gue nggak inget kalau pernah pakai mappingan yang pertama Nah itu mappingan yang Satu ya Yaudah Tutorialnya Tutorialnya Ya Nggak terlalu susah sih Kita langsung buka aplikasinya Tapi yang terutama Lu harus punya Aplikasinya ya Sama nih Socket bluetooth Soalnya gue pakai handphone Oke Jadi untuk nama aplikasinya Lu harus download di playstore Nama aplikasinya itu Ya You can Nah lu cari aja You can 5 Nih You can 5 plus Oh ada update bro Ntar gue update dulu Semoga aja update nya bagus Dan untuk aplikasi ini berbayar ya Gue kemarin bayar Kalau nggak salah Rp55.000an Oke Aplikasinya udah di download Sekarang Kita nyalain motornya Terus buka aplikasinya Kita konekin Izinkan Oke Bluetooth aktif Untuk kita konekin aja DRT Dan kalau Acu lu baru Harus Kalibrasi terlebih dahulu Nih kalibrasi Ini posisi TPS 0 Save Terus Lu tarik gasnya sampai mentok Lalu klik save Yang bagian bawah Oke Selesai Terus Ini untuk Apa ya Limiter Ya terserah lu Mau dibatasiin diberapa Kalau gue 12.250 Soalnya gue pake Stang share standar Dan juga Histonnya gue pake yang casting Gue save Terus Ya untuk Phantom beratur Segala macam Itu terserah di lu ya Phantom beratur Gua sedi 70 Auto timing Limiter PPTC Pelabang Overheat Gua setel di 100 Ya 110 aja lah Speed limiter Dan lain-lain Usah sih Nah Kita langsung aja Ke menu Ignition timing Nah Terus Di menu Ignition timing ini Ya Lu harus sesuaiin Sama bahan bakar Motor lu sendiri bro Nih Kan untuk Ini standarnya Cuma ada di Angka berapa ya Ini gak beraturan sih Ya Merata ada di Angka 30 Ignition timingnya Kalau Untuk bahan bakar Pertama Gua biasa Paling mentok Di 39 Dan untuk turbo Di 41 Atau 40 Ya untuk Langsamnya Nanti kita bikin Taymen goda ya Nanti gua set dulu Jadi kita mulai dari RPM 2000 Aja nih RPM 2000 Kita naikin di angka 18 Yang terlalu tinggi Karena Nanti takutnya Susah starter Masuk ke 2500 Sampai ke 4000 Nih Gua bikin Rata 26 Atau disini Bisa Dikasih lebih turun Yang ke 25 Boleh 24 Ya intinya Untuk RPM Bawa Jangan terlalu tinggi Soalnya Ini bukan Matic Terus Masuk ke RPM 4500 Kita naikin Dikit Sampai ke 7 Ya berapa ya 7000 Aja 7500 Seperti Kita bikin Di angka 35 Naik ke 8000 Sampai Ke 13000 An Gua bikin Di 39 Atau bisa Turun Ya Turun Aja 38 Mungkin Biar mesin Gua Agak Dingin Terus 11000 RPM Itu Apa Ignition Timing Kita turunin Jadi 36 37 37 Dan Di 12500 Ya gini Sudah mentep Limiter Kita bikin Di 36 Disini Ya Kita turun Dikit lagi 36 Oke Dan ini Untuk Limiternya Gak usah Gak usah Gak apa-apa Ini kan Udah limit Tapi Kalau punya Lu Sampai 14000 Ya Ini Harus Diturunin Ya Settingannya Ignition Timing Ya Oke Terus Kita Langsung Ke Menu Langsung Ke E-map Aja Soalnya Gak Mau Ribet Ini Coba kita Borosin Dulu Kita Plus 10 Semua 10 Ini 10 Ini 10 Nanti Kalau keborosan Tinggal Kita kurangin Aja Terus Kita Masuk ke Menu Basemap Disini Buat Ngatur Timing Kudanya Nanti Tapi Kita Cek Terlebih Dahulu Terserah Mau Bikin Di RPM Berapa Tapi Kalau Gue Kalau Mau Keren Di RPM 2500 Sampai 2750 Caranya Itu Gampang Lo Tinggal Dari Oh Ya Dan Di RPM Misalnya 2750 Nah Kita Langsung Kita Cut Ban Bakarnya 3000 Coba Di 2750 Dulu Langsung Kita Kurangin Kita Bikin 1,28 Nah Terus Untuk Di RPM Selanjutnya 3000 Sampai Seterusnya Kita Bikin 0, Aja Kenapa Kata Kalau kata Orang-orang Biar Gasnya Tidak Nyangkut Gue Sampai 7500 Aja Terus Gue Set Value Sandmap Oke Dan Sekarang Mari kita Cek Apakah Langsung Berubah Jadi Timing Kuda Atau Nggak Oke Jadi Untuk Timing Sudah Masih Belum Jadi Bahan Bakarnya Harus Kita Kurangin Lagi Gue Kurangin Jadi Satu Dulu Disini Masih Jadi Kita Turun Lagi Kita Eksek Terlebih Dahulu Oke Jadi Gue Cari Cari Dulu Dari Memperpanjang Video Durasi Jadi Gue Cari Dulu Nanti Gue Kasih Tahu Oke Gue Jadi Tambahan Untuk Di bagian Desemap Nya Nih Bukan Desemap Di Ignition Timing Atau Magus Desemap Oh iya Di Desemap Di bagian Desemap Itu Untuk RPM Ya Di Kitaran Pokoknya Di Atas Ini Di atas Timing Kuda Ini Nih Lo Bikin Disininya Nah Timing Buda Kan Ada Di Angka 2750 Sampai 3000 Nih Nah Di atas Ini Pokoknya Lo bikin Rata Semuanya 0,01 0,01 Tadi Kan Yang Awalnya Gue Bikin 0,50 Atau Berapa Tadi Gas Masih Nyangkut Jadi Gue Putus Buat Ngikutin Beberapa Fitur Bikin 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 0,01 Bikin Juga Di Bagian Atas Rata Ya Tapi RPM 8000 Lah Pokoknya Sampai RPM Tinggi Biar Gas Waktu Turun Itu Nggak Nyangkut Dan Timing Kudanya Juga Lebih Stabil Jadi Intinya Misal Motor Timing Kudanya Tadi Kan Ada Di Kalau Gue Ada Di 2750 Nah Misal Lo Mau Bikin Di RPM 2000 Ya Lo Langsung Cut Aja Di RPM 2250 Ini Dikat Langsung Dibikin Intinya Direndahin Dikurangin Bahan Bakarnya Bisa Itu Setengah Bisa Lebih Rendah Yaitu Tergantung Spesifikasi Dan Injector Kalian Juga Jadi Jangan Terlalu Berpatokan Sama Settingan Gue Ini Hanya Sebagai Contoh Dan Juga Untuk Langsam Kadangan Ini Juga Bisa Ditambahin Misal Ini Kurang Boros Atau Keborosan Lo Bisa Setting Idol Dari Sini Langsung Aja Nggak Bapak Soalnya Ini Nggak Ngaruh Ke RPM Sama TPS Yang Di Atas 0% Jadi Intinya Ini Cuma Buat Langsam Nya Aja Terus Untuk E-map Lo Perhatiin Juga Waktu Lo Gas Motor Jadi Di Map Ini Ada 3 Settingan Low Mid Dan High Jadi Waktu Lo Gas Motor Di RPM 1000 Sampai 5000 Kalau Kerasa Brebet Itu Berarti Keborosan Tinggal Kurangin Aja Minus Kayak Gini Terus Di RPM 5000 Sampai 8000 Juga Sama Misal Brebet Tinggal Kurangin Kalau Tenaganya Nahan Itu Artinya Keiritan Kekurangan Bahan Bakar Maksudnya Nahan Itu Ketika Logas Tenaganya Itu Nggak Ada Yulang Gitu Sama Kayak Di RPM Tinggi Guga Intinya Kalau Dia Keborosan Dia Bakal Brebet Kalau Dia Keiritan Itu Tenaganya Bakal Hilang Atau Kayak Kempos Gitu Ya Oke Jadi Gue Langsung Kasih Tau Aja Gimana Saya Perbuat Adalah Buan Yeting Oke Jadi Ini Lebih Sudah Yeting Langsung Kita Tes Yes ya kurang lebih kayak gitu tadi lo bisa denger di RPM naik ke-4000 itu kayaknya keborosan ya jadi tinggal lo kurangin aja ya bisa minus berapa minus 5 ke minus 2 minus 3 itu juga tergantung dari injektor kalian guys Oke jadi gue rasa cukup kalau ada yang kurang jelas tanya aja enggak papa ya kalau videonya agak gimana ya maklum soalnya gua juga sama-sama belajar Oke gue rasa cukup thank you